Halo, bro? Apa kabarnya? Lo pernah gak sih ngalamin momen dimana pacar lo kayak udah gak dengerin apa yang lo bilang? Udah ngomong panjang lebar, tapi dia cue aja gitu. Ngeselin banget, kan? Nah, di video ini, gue bakal kasih tau lo apa yang harus lo lakuin kalo pacar lo mulai gak dengerin lo lagi. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena tips ini bisa jadi penyelamat hubungan lo. Let's go! Satu, jangan langsung emosi dan konfrontasi di depan orang banyak. Gue ngerti banget, begitu lo tahu pacar lo selingkuh, pasti emosi lo naik ke ubun-ubun. Rasanya pengen langsung meledak, teriak, bahkan konfrontasi dia di depan umum. Tapi, bro, tahan diri lo dulu. Emosi yang meledak-ledak gak bakal nyelesain masalah. Konfrontasi langsung di tempat umum bisa bikin drama makin besar, dan justru bikin lo terlihat kehilangan kontrol. Ambil waktu dulu buat menenangkan diri, baru deh lo ngobrol dengan kepala dingin. Karena kalau lo ngobrol pas masih emosi, hasilnya gak bakal maksimal. Lo bisa salah ngomong, atau malah bikin keadaan makin keruh. Ngasih waktu buat diri lo tenang itu penting banget, biar lo bisa berpikir lebih jernih. Setelah lo udah lebih tenang, lo bisa aja pacar lo ngobrol secara pribadi, tanpa ada gangguan atau perhatian orang lain. Dengan cara ini, lo bisa nanya dengan lebih jelas, dan lebih penting lagi, lo bisa dengar penjelasan dia tanpa terpengaruh sama emosi yang meledak-ledak. Dua, jangan langsung panik, cari tahu dulu. Kalau lo mulai ngerasa dia berubah, yang pertama lo harus lakuin adalah jangan panik. Jangan langsung kepikiran hal-hal negatif. Daripada buru-buru ngejudi, mending lo observasi dulu. Perhatiin pola perubahan sikapnya. Apakah cuma sesekali atau konsisten? Kalau cuma sesekali, mungkin dia emang lagi sibuk atau ada masalah lain di luar hubungan kalian. Tapi kalau udah konsisten, nah disini lo harus mulai cari tahu lebih dalam. Mulai dengan nanya pelan-pelan, kamu lagi ada apa? Kok kayaknya belakangan ini beda? Jangan nanya dengan nada curiga, bro, tapi lebih keperhatian. Biar dia ngerasa nyaman buat cerita. Kalau dia ngerasa nyaman, biasanya dia bakal lebih terbuka buat cerita apa yang sebenarnya lagi dia alamin. Mungkin dia lagi stres soal kerjaan, ada masalah keluarga, atau lagi ngalamin sesuatu yang bikin emosinya gak stabil. Tapi lo juga harus siap kalau jawaban dia mungkin gak sesuai sama yang lo harapin. Bisa aja, ternyata masalahnya emang ada di hubungan kalian. Nah, kalau udah nyampe disini, yang paling penting lo lakuin adalah tetap tenang. Dengerin apa yang dia bilang tanpa langsung nyalahin atau membela diri. Tunjukin kalau lo ada buat dia, apapun masalahnya. Karena kadang, cewek cuma butuh didengerin dulu sebelum mereka bisa ngerasa lebih baik. Jadi, jangan buru-buru panik dan ngejudi, bro. Komunikasi yang baik bisa jadi kunci buat menyelesaikan masalah apapun dalam hubungan lo. Tiga, jangan curhat ke sosial media. Ini nih, yang sering jadi kesalahan fatal banyak orang, curhat di sosial media. Lo marah, lo sedih, lo ngerasa dihianati, dan lo pengen dunia tahu. Tapi serius, bro, ini bukan solusi. Curhat di sosial media cuma bakal bikin lo terlihat lemah dan drama. Lagian, lo gak mahukan urusan pribadi lo jadi konsumsi publik? Mending curhat ke teman terdekat atau orang yang bener-bener bisa lo percaya, bukan followers lo. Masalahnya, sekali lo udah curhat di sosial media, semua orang bisa lihat. Mereka bisa ngejudi, ngasih opini yang gak lo butuhin, atau bahkan malah nambah beban pikiran lo. Sosial media tuh tempat orang nunjukin sisi terbaik mereka, bukan tempat buat ngebahas masalah pribadi. Lo juga gak bisa kontrol respon orang lain, dan bukannya dapet support. Bisa-bisa lo malah makin down karena komentar-komentar negatif. Terus, jangan lupa, apa yang lo post di internet itu akan selalu ada, bro. Meskipun lo hapus, bisa aja ada yang udah capture atau share ulang. Dampaknya bisa panjang, apalagi kalau masalah lo bersifat sensitif. Mending lo simpen cerita-cerita pribadi lo buat orang yang beneran peduli, bukan buat likes dan comments yang cuma sesaat. Jadi, kalau lo merasa pasangan lo mulai cuet, coba deh perhatiin tiga hal tadi. Bisa jadi karena rutinitas yang bikin bosen, komunikasi yang gak jalan, atau ada masalah yang belum selesai. Jangan langsung negative thinking, bro. Kadang semua itu bisa diperbaiki dengan sedikit usaha dan pengertian. Kalau video ini ngebantu lo, jangan lupa like, share ke teman-teman lo yang mungkin butuh, dan tinggalkan komentar di bawah, kira-kira apalagi yang menurut lo jadi penyebab pasangan cuek? Jangan lupa juga subscribe biar lo gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, bro. Terima kasih telah menonton!